Saudara seorang guru bahasa yang bertugas mengajar di Pantiasuhan di Kabupaten Jemberana, Bali, ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri sejumlah ponsel milik anak-anak Pantiasuhan. Saudara awalnya seorang anak melaporkan bahwa ponselnya hilang pada petugas Pantiasuhan. Dan setelah disetelesuri, pelakunya mengarah pada guru bahasa yang kerap mengajar di Pantiasuhan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, ternyata pelaku sudah pernah mencuri ponsel anak-anak Pantiasuhan selama sembilan kali. Dan seluruh barang curian sudah dijual secara dari. Pelaku ternyata seorang residivis tahun 2018 lalu akibat kasus penggelapan mobil di wilayah Jakarta. Yang sementara polisi tetap berusaha, 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 berpercaya iman tersebut. Terima kasih.